Pihak ke-2 Pada hari ini tanggal 3 Desember 2019 telah terjadi perdamaian sebagai berikut Pasal 1 Ini global Pihak ke-2 bersedia menyerahkan rupo yang menjadi objek eksekusi Dengan sukarela tanpa paksaan dengan syarat sertifikat miliknya yang berada pada pihak pemohon Diserahkan Tiga lembar Ini kan untuk hanya penggangan untuk pengadilan Pihak pertama bersedia menyerahkan Ini pihak pertama kita Siap Pihak pertama bersedia menyerahkan sertifikat milik pihak ke-2 Yang berada di tangannya berapa di tangan? Tiga lembar Yaitu milik Haji Rais dan Haji Serli Demikian perdamaian ini dibuat tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun Dari manapun juga Pihak pertama bersedia amat Pihak ke-2 Haji Serli Oke? Ya tapi tiga lembar sih ditulis Pak Ya tiga Tulis tiga Tulis tiga Ya tiga lembar Tidak tulis Pak Saya tidak tahu nomornya Tiga Tiga sertifikat Tiga buah Tiga buah Tiga buah sertifikat Tiga buah Tiga buah Ini yang mengadakan dua mi Ya tiga satu Mami tuh Ya tiga satu Oke Ya ini ada di kurung Tiga buah sertifikat Mantap Oke Pasangin manap Mana deh manaprenya Satri Saksi 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 Sama pengadilan Mahabibi Saksi Tulis Saksi Saksi Siapa? Oh iya Ya foto Sama Saksi 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 acara beritanya nanti mantap kalau soal eksepusi itu berawal daripada adanya kesepakatan antara ibu soal sewa-menyewa yang diduga diberikan kepada Ibu Aji dengan dalil bahwa Ibu Aji punya sertifikat di sana sehingga sertifikat ini adalah digadang-gadang sebagai akan menjadi miliknya Aji Serli namun kemudian muncul perjanjian yang ternyata tanpa diketahui oleh Ibu Aji Serli terjadi kesepakatan yang di dalamnya kesepakatan tersebut yang bertandatangan adalah Pak Suganda menantu dari budget releasing sehingga kita tidak menerima dan melakukan bugatan begitu bugatan dilakukan kami kalah karena kami melihatlah akhirnya semua upaya hukum kita sudah lakukan dan akhirnya terjadi eksekusi sampai sekarang tapi alhamdulillah eksekusi ini berakhir dengan senyuman karena kita terjadi perdamaian apa yang menjadi hak termohon eksekusi akan dikembalikan dengan baik demikian juga termohon eksekusi akan mengosongkan ruko ini dengan baik tanpa tekanan dan paksaan sekarang mereka sudah menuju ke notaris untuk menanatangani perdamaian tersebut secara legal oh iya saya kira ada yang terima kasih oh iya terima kasih selamat menikmati